Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu bisa tidak bergantung kepada siapapun Dan pada akhirnya kamu akan menjadi pesaing orang-orang tersebut Maksudnya begini Kalau kita mau memberi kepada siapapun Kepada satu orang, dua orang, sekelompok orang Maka pada akhirnya orang-orang yang kita beri tersebut Akan bersimpati kepada kita Dan pada akhirnya kita bisa memimpin mereka Yang kedua kita pun bisa meminta kepada siapapun Kita minta sesuatu kepada seseorang misalnya Atau pada sekelompok orang atau pada sebuah organisasi Tapi ingat, pada akhirnya kita akan menjadi seperti tawanan mereka Ya kan contoh kita minta uang kepada juragan A misalnya Maka ketika kita bertemu dengan juragan A Kita tidak bisa se-level dengan dia Kenapa? Karena kita meminta sesuatu dari dia Coba kalau kita tidak pernah meminta sesuatu kepada dia Kita bertemu dengan dia Wah sama-sama merengge-ngge Sederajat Lalu yang ketiga, kalau kita tidak pernah meminta kepada seseorang Tidak tergantung kepada seseorang Maka orang tersebut kemudian akan menjadi pesaing kita Akan menjadi sederajat posisi kita Misalnya ada juragan yang sangat kaya di dalam kita Kita tidak pernah minta sesuatu kepada juragan tersebut Tidak pernah berkali, tidak pernah apa Ketika kita bertemu dengan tujuh juragan Sekitar ini sepertinya sama dengan kita Dia merasa gagah, kita juga merasa gagah ketika bertemu Kenapa? Sama-sama tidak punya hutang jasa Nah sekarang coba mari kita lihat apa penjelasan Iman Nawali Mengenai makolah ini Bisa memberi, bisa berbuat bagus yang lain Tidak hanya dengan cara memberi Ngalaman ingata sewang seman Sita kankar sopo siro iman Ayah ahsin tegesi gawe bagu sopo siro ilahi maring man Wa an'im lan paling nikmat sopo siro alahi Ngata seman Fahantam mongkotawi siro ikwa amiruhu Bisa tadi pemimpiniman Ayah in aksanta tegesi ramun gawe bagu sopo siro ilah Saksin maring alakan wong siji Bina lato'i kelawan meparingi Serta mongkotadi sopo siro amiran ing amir Pemimpin lahuhu kegiman Jadi kalau kita berbuat bagus pada seorang Nanti pada akhirnya kita akan menjadi pemimpin mereka Pemimpin dalam artian Ya kalau mereka kita suruh Kita minta jasa atau apa Insyaallah menurut kanapa sudah kita kasih Wasallan jauh ko sopo siro man ing wong siro iman Sita kangkaru sopo siro iman Fahantam mongkotawi siro ikwa hasiluhu Bakar dati tawanan iman Ayah wasal tegesi jauh sopo siro anasa Ing menung soma ing barang siro matah Tajuhu kangkutuh sopo siro hu Ingmah milan malinya tersa dingmar Walik ini milan ilmu Jadi kalau kita minta kepada seseorang Maka pada akhirnya kita akan menjadi Tawanan orang tersebut Pada akhirnya kita habis seperti hamba Bagi orang tersebut Baik itu berupa ilmu Harta dan yang lainnya Alasannya apa Jadi kenapa Jiwa kita ini karakternya Mencintai orang-orang yang memberi kita Kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang Maka pada akhirnya kita akan Sebagikan hamba bagi orang tersebut Kira-kira yang begitu ya Bagikan tawanan bagi orang tersebut Itu sudah karakter jiwa kita Dalinnya mana dasarnya Kama fila hadisi kono koyo kangten Ceritakan inggeran hadis Yang tetapi, di sini Han tawanan tersebut Ibaratni Yang ketição Yang tawanan Ibaratni Baratni mulang sokomani ingsun harkon ingsekur wa insya alamun karo sokoman bangani moko adro sokomani ingsun wa insya alamun karo sokoman atakoni moko merdekaten sokomani ingsun saya itu menjadi hamba seseorang yang sudah mengajarku walaupun satu buruk kalau dia suka juallah saya kalau dia suka jadikanlah saya hamba kalau dia suka merdeka karena saya adanya apa begitu besar jasa seseorang yang sudah mengajarkan kepada kita walaupun hanya satu buruk wastafnilan semugiyo sokosirang amansaki wongsyetakan karo sokosirang iman fa inna moko seduhu nesirai kunaldiruhu bisa setingkat sokosirang hu ikman ayik tafi tegeseng alam cukup sokosirang iman kalan barang saya mahindaka kang ono moko maing narsada siromina rizki nyata sakir rizki wala taftakir lan ora putus sopoh siro fin mali indalam banda disaksin kankadurang lio kroniyun kathirul mal pa ilan taftakir ilai sirta kroniyan mislaku jadi begini maksudnya kalau kita merasa cukup dengan harta dengan rizki yang kita punyai dan tidak mengharapkan rizki orang lain maka pada akhirnya kita itu akan menjadi kaya seperti orang lain tersebut bisa jadi sama-sama kaya harta secara duniawi bisa jadi dia kaya harta kita harta yang tetap tetapi hati kita dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobbal minna innaka anta sami'un alim watub alayna innaka anta tawadur rahim subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilah ila anta astagfiruka wa atubu ilaih warahfaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati